Dan sodara cuaca buruk sejumlah bencana banjir, dari banjir mulai banjir hingga puting beliung terjadi di sejumlah daerah satu pekan terakhir ini. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini peningkatan curah hujan yang akan terjadi November mendatang. Diterjang hujan deras dan angin kencang atap gedung kampus IAIN Ponorogo, Jawa Timur roboh pada Jumat sore. Sejumlah mahasiswa yang berada dalam gedung berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya gedung kampus IAIN Ponorogo, angin kencang yang berlangsung selama 30 menit itu juga merusak sejumlah pembunuhan warga di desa pintu Kecamatan Jenangan. Beberapa atap rumah warga korak koranda. Janya deras mas, campur karo angin. Anginnya ya juga mencang itu tadi. Yang gendeng, gendeng-gendeng itu berterbangan itu loh. Yang rusak apa aja? Ya gendeng-gendeng, berterbangan. Terus atap setahin itu nguntelapon roboh. Banyak yang roboh itu? Banyak yang roboh, karo roboh itu. Teropnya itu pepes. Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, banjir masih merendam permukiman warga di Kelurahan Ulak Jaya, Jumat malam. Banjir di Kabupaten Sintang telah terjadi lebih dari sepekan. Alhamdulillah udah murah surut nih, pelan-pelan tapi nggak kuat surutnya. Kalau di dalam Pak masih tinggi? Kalau di jalan masih tinggi lah. Lebih masih 50-60 cm lah. Meski saat ini curah hujan sudah tinggi, namun BMKG memperingatkan masih adanya peningkatan curah hujan pada November hingga Februari 2022 mendatang. BMKG memprediksi wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan mengalami curah hujan yang tinggi. Sementara wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi turut mengalami musim penghujan dengan intensitas sedang. Diprediksi akan mengakibatkan peningkatan curah hujan bulanan 70%, sebesar 70%, bahkan dapat mencapai 100%. Di bulan November terlihat merata di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan cukup merata di Nusa Tenggara Timur. Tapi terutama di Jawa, seluruh wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga secara sporadis di wilayah Sumatera, kemudian di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga di Sulawesi Selatan. Dalam program Sapa Indonesia Pagi 30 Oktober 2021, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, mengatakan, peningkatan curah hujan yang terjadi saat ini mesti diwaspadai warga Jakarta. Langkah pencegahan banjir pun mesti dilakukan terhadap potensi cuaca ekstrim. DKI itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah DKI ini sebagai muara daripada curah hujan yang berasal dari daerah aliran sungai di sekitarnya. Misalkan dari Bogor, dia akan lari, yang disebut banjir kiriman biasanya. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah curah hujan yang jatuh di DKI itu sendiri. Bagaimana daya tampung, daya dukung, drainase di perkotaan, di DKI itu bisa menampung. Misalkan 100 mm per hari itu apakah tertampung nggak di sana. Kemudian yang ketiga adalah di sisi pantai. DKI ini biasanya kalau ada hujan, kemudian banjir kiriman, rop bagaimana, apakah pasang air lautnya naik atau tidak, seperti itu. Dan tiga inilah yang perlu diwaspadai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta meminta warga ibu kota waspada banjir selama musim pehujan. Terutama warga yang tinggal di bantaran sungai. Curah hujan tinggi di predisi terjadi pada 30-31 Oktober 2021. Tim Liputan, Kompas TV